Hai selamat pagi rekan-rekan mahasiswa hari ini kita akan bahas tentang rekod atau rekaman kemarin kita udah bahas tentang array bedanya antara rekod dan array adalah seperti ini kalau rekod itu kumpulan dari beberapa file yang tipe datanya itu berbeda jadi sekumpulan beberapa tipe data yang berbeda sedangkan array kemarin adalah sekumpulan tipe data yang sama secara umum penulisan rekod itu adalah seperti ini yang ini ya Yes CRT tipe nah tipe date sama dengan rekod date itu adalah nama rekodnya jadi boleh data boleh tanggal misalnya atau boleh mahasiswa itu adalah nama-nama dari sebuah rekod terus tipe datanya itu boleh berbeda jadi kalau ketika kita ketika rekod itu adalah menggunakan tipe data yang sama kalau rekod berbeda kita bisa menggunakan bermacam tipe data contohnya adalah kita punya variabel hari bulan itu bertipe string tanggal dan tahun itu bertipe integer semuanya dikumpul menjadi dalam satu rekod yaitu bernama rekod date nah udah kita deklarasikan rekodnya seterusnya adalah kita deklarasikan variabel baru variabel baru ini bertipe data yang namanya rekodnya nama rekodnya jadi waktu titik dua date date ini adalah tipe datanya tipe datanya adalah nama si rekod jadi bukan lagi integer bukan lagi string dan lagi chart dan sebagainya tapi nama si rekodnya itu seterusnya untuk pemanggilan rekod itu ada dua macam pertama kita panggil menggunakan nama variabelnya dulu waktu titik hari hari ini adalah nama file-file yang ada dalam rekod tersebut contohnya adalah waktu titik hari kita kasih selasa waktu titik bulan sama dengan Mei waktu titik titik tahun sama dengan 2020 hari bulan itu string tanggal tahun tahun itu adalah integer kita redlan redlan artinya mencetak hari ini adalah sama kita panggil variabelnya jadi pemanggilan dikut cara pertama itu adalah nama si variabel dulu disertai dengan nama sifil sirikot sekarang kita eksekusi langsung keluar ya hari ini adalah selasa 5 Mei 2020 nah cara kedua pemanggilan rekod itu adalah menggunakan with do nantinya ke kita kita ketika kita mendeklarasikan sebuah rekod nanti ke sama dari di atas sampai bawah itu sama seperti yang saya jelaskan tadi bahwa ada variabel waktu bertipe data nama si rekod nah ketika kita ingin memanggil rekod kita menggunakan perintah with do jadi with waktu waktu itu adalah nama variabelnya do jangan lupa pakai begin sama n artinya with ini akan berlangsung dari begin sama sampai n ya jadi hari sama dengan selasa bulan sama dengan Mei tanggal jadi kita tidak perlu lagi menuliskan kata waktu waktu kalau di contoh pertama itu adalah waktu titik hari waktu titik titik tanggal tapi kalau di cara pemanggilan kedua kita cukup menuliskan satu kali saja waktu tapi disertai dengan with ya jadi ketika kita sudah menggunakan with waktu maka cukup manggil nama filenya aja hari bulan tanggal dan tahun nama filenya ada di rekod tersebut sekarang kita eksekusi hari ini oke hari ini adalah 5B 2020 mungkin untuk pertemuan kali ini kita cukup sampai sini dulu seterusnya kita akan bahas rekod di dalam array ini lebih kompleks lagi terima kasih terima kasih